Sejumlah emak-emak menggerpek merekat judi tembaki ganti Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka merangsak masuk dan menghancurkan mesin judi hingga membuat para pemain judi lari gocar kakir. Aksi penggerpekan ini pun membuat Kapolres Pinjai malu karena kalah cepat dengan emak-emak. Kapolres Pinjai AKBP Rio Alexander Panelewan merasa malu sebagai aparat keamanan karena emak-emak berhasil menggerpek lokasi judi. Pengakuan Kapolres Pinjai malu tersebut disampaikan oleh Kapolres Pinjai yang mengetahui bahwa anggotanya sendiri justru kalah cepat dari warga setempat. Kapolres mengaku polisi kurang gercep sebab masyarakat lebih cepat bertindak dibandingkan pihak kepolisian. Hal ini diunggapkan Rio saat bertemu dengan emak-emak perwiritan dan pemuda pasca penggerpekan tempat judi. Tepatnya di Dusun 1 Pasar Umum Desa Tandem Hilir 1 Kejamatan Hamparan Perak di Lisardang, Sumatera Utara pada Minggu 13 Agustus 2023 dini hari. Dalam kesempatan itu, Rio juga berjanji akan memberantas judi. Kapolres Pinjai ini juga merasa terharu dan memberikan apresiasi kepada masyarakat setinggi-tingginya. Diketahui sebelumnya, emak-emak di kawasan tersebut dibuat geram dengan maraknya judi tembak ikan. Hingga akhirnya mereka nekat melakukan penggerpekan lapak judi tembak ikan tersebut. Mereka merangsat ke lapak judi tembak ikan melalui pintu belakang. Selesai masuk ke lapak judi tembak ikan tersebut, ada sejumlah pemain yang bermain judi di tempat itu. Para pemain judi tembak itu pun panik dan berhamburan melarikan diri. Tak perlu waktu lama, mereka pun mengajurkan sejumlah mesin judi. Terima kasih telah menonton!